Hey guys, dalam video ini aku akan memberikan tutorial bermain game EA Sport FC Mobile di emulator MemoPlay Tak hanya cara install gamenya saja, aku juga akan memberikan sedikit tutorial gamepad mappingnya Jadi selain harus mempersiapkan atau install emulator MemoPlaynya, kalian juga harus menyiapkan atau mencolokkan gamepad ke komputer guys Oke kita langsung saja menuju ke video tutorialnya Pastikan kalian sudah install emulator MemoPlay, dan seperti biasa langsung menuju ke Playstore, cari game EA Sport FC Mobile dan install gamenya Disini untuk memastikan bisa atau tidaknya bermain game EA Sport FC Mobile, aku sudah install gamenya guys Bila sudah selesai install gamenya, langsung saja klik play Setelah masuk ke dalam game EA Sport FC Mobile, kalian bisa langsung setting grafik dan lain-lainnya Untuk settingan emulatornya, kita bisa lihat seperti dalam video berikut ini Disini kalian bisa sesuaikan sendiri untuk settingan CPU, RAM, resolusi dan lain sebagainya Kalian juga bisa mencontoh settingan emulatornya seperti yang ada di video ini guys Jangan lupa setiap selesai mengatur emulatornya, klik OK, dan restart emulatornya guys Untuk settingan grafik game, kita bisa langsung menuju ke pengaturan gamenya, kita pilih grafik Di bagian ini kalian bisa sesuaikan settingannya sesuai dengan kemampuan PC kalian guys Kalau sudah selesai, kalian klik save dan mulai ulang gamenya Untuk mengatur gamepad mappingnya, kalian klik logo keyboard di kanan atas ini guys Lalu pilih atau klik mode gamepad Disini kebetulan emulatornya tidak menyediakan gamepad mappingnya, jadi kita harus atur sendiri guys Untuk pergerakan pemain, kita memakai analog kiri Kita tarik logo left thumbstick dan kita letakkan di tombol analog seperti pada video berikut Untuk tombol passing, kita bisa langsung klik di tengah tombol passnya Dan isikan tombol A pada gamepad Lalu untuk umpan terobos, kita klik di tengah tombol umpan terobos Dan isikan tombol B pada gamepad Untuk tombol clear atau shooting, kita klik pada tombol tengahnya dan kita isikan tombol X pada gamepad Dan terakhir untuk sprint, kita klik pada tengah tombolnya, lalu kita isikan tombol RB pada gamepad Kalau sudah selesai, kita langsung klik save Dan kita akan langsung mencobanya guys Dan kita akan langsung mencobanya guys Seperti yang bisa kita lihat pada video, semua tombol yang sudah kita setting tadi bisa semua dan berfungsi dengan baik Lalu untuk menghilangkan logo tombol-tombolnya agar tidak mengganggu permainan Dan kita bisa atur di game mapping emulatornya guys Kita langsung tarik ke kiri di bagian bawah opacity ini guys Lalu klik save Dan semua logo tombol-tombolnya sudah tidak terlihat dan tidak mengganggu pemandangan lagi guys Dan itulah tadi tutorial bermain game eSport FC Mobile di emulator MemoPlay Semoga bermanfaat Bila ada pertanyaan, jangan ragu dan sungkan untuk menulis di kolom komentar guys Terima kasih buat yang sudah menonton Jangan lupa like dan subscribe Sampai jumpa 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 selamat menikmati